Hai, cofrens! Kita cari tahu hasil dari 1, 1 per 2 dikurangi dengan 2 per 3. Caranya gimana sih? Langkah pertama adalah kita ubah dulu ke pecahan biasa nih, cofrens. Jadi, dari soal 1, 1 per 2 dikurangi 2 per 3 itu sama dengan berapa sih? Pecahan campurannya kita ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah bilangan bulatnya atau 1 kita kalikan dengan penyebutnya yang lama nih, cofrens. Penyebutnya yang lama adalah 2, kita kalikan dengan 2 nih. Lalu kita jumlahkan dengan pembilang yang lama atau 1. Nah, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, penyebutnya yang baru juga adalah 2. Baru kita kurangi dengan 2 per 3. Nah, lalu kita hitung yuk, cofrens. Jadi, kita jadi punya 1 kali 2 yaitu 2 ditambah 1 per 2 dikurangi dengan 2 per 3. Nah, ini berapa sih, cofrens nilainya? 3 per 2 dikurangi dengan 2 per 3. Nah, langkah selanjutnya apa sih? Yuk, kita kerjakan bareng-bareng. Langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya lalu kita operasikan. Dari 3 per 2 dikurangi dengan 2 per 3 sama dengan berapa nih? Kita cari tahu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari bilangan-bilangan penyebut ini. Jadi, kita akan mencari KPK dari 2 dan 3. KPK 2 dan 3 diperoleh dari mencarinya menggunakan faktorisasi prima yuk, cofrens. Jadi, di sini kita akan menggunakan cara tabel ya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil nih. Berarti dibagi dengan 2 ya. Kita jadi punya 1 dan 3. Lalu dibagi berapa lagi? Dibagi dengan 3 nih. Kita jadi punya 1 dan 1. Nah, KPK itu adalah perkalian dari bilangan-bilangan yang dapat membagi ini nih. Berarti kita punya nilai 2 dikali 3. Berapa, cofrens nilainya? Betul banget. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti nanti di sini ada pecahan dengan penyebutnya adalah 6. Nah, kayak gini, cofrens. Oke, sekarang kita tinggal cari pembilangnya nih. Cara cari pembilangnya adalah kita bagi penyebut yang baru, yaitu 6. Dibagi dengan penyebut yang lama, yaitu 2. Lalu kita kalikan dengan pembilang yang lama. Pembilang yang lama adalah 3. Nah, yang belakang juga sama. 6 dibagi penyebut yang lama, yaitu 3. Kita dikalikan dengan pembilang yang lama, yaitu 2. Nah, berapa sih, cofrens nilainya? Kita hitung bareng-bareng yuk. Kalau ada pembagian dan perkalian gini kan setara. Kita kerjakan dari yang paling kiri aja nih. Begitu pula dengan pecahan yang sebelah kanan. Nah, kita kerjakan bareng yuk. 6 bagi 2 berapa, cofrens nilainya? Bener banget. 3 kita kalikan dengan 3. Lalu per 6. Dikurangi dengan 6 bagi 3 berapa? 2. Betul banget. Dikali dengan 2 per 6. Nah, berapa ini nilainya? 9 per 6 dikurangi dengan 4 per 6. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita kurangin aja nih. Pembilangnya nih. 9 kurangi 4. Berarti berapa, cofrens nilainya? Bener banget. 5 per 6. Atau di opsi jawabannya adalah yang D. Yeay, hebat banget, cofrens. Kita udah berhasil ngerjain soal ini nih. Kalau gitu, sampai jumpa di soal selanjutnya ya, cofrens. Tetap semangat ya belajarnya. Ya? selamat menikmati